Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua kelas 11 dan kelas 12 kita lanjut lagi setelah kemarin kita belajar melakukan edit data dengan menggunakan PHP MySQL sekarang kita lanjutkan ke delete data atau hapus data nah untuk melakukan penghapusan data satu data satu data ya yang kita coba hapus hari ini jadi ketika kalian ingin menghapus beberapa data jadi harus delete beberapa kali pertama-tama kita harus menambahkan link atau tombol kalian boleh bikin tombol dengan menggunakan bootstrap tapi budaya akan membuatkan link hari ini link untuk delete di sini, di action ya untuk mendapatkan itu kita bisa buka di view customers kemudian di bawahnya link delete oh sorry, di bawahnya link edit bisa kita tambahkan link untuk delete jadi kita bisa delete customer karena yang dihapus cuma satu berarti di delete customers oke lah intinya file kita nanti akan kita kasih nama deletecustomers.php jadi file ini akan dipanggil ketika kita klik link untuk delete nah label linknya kita ganti dengan delete deletenya tetap dengan menggunakan customer ID sehingga ini kita tidak ubah tetap kita ambil customer ID untuk melakukan delete jadi nanti kita akan hapus customer dengan customer ID sekian dengan customer ID sekian kita lihat nah sudah muncul link deletenya kalau kita klik dia masih belum bisa jadi deletecustomers.php dengan customer ID alfki itu tidak ada masih belum dibuat memang filenya sehingga dia error not found lalu berikutnya kita akan buat deletecustomers deletecustomers.php nah untuk delete ini sangat mudah sekali jadi kode programnya sangat singkat kita buat dulu kemudian kita seperti biasa kita require connect .php kemudian kita buat query untuk delete jadi ini adalah query untuk delete datang query delete itu dibuat dengan menggunakan klausa delete kemudian from diikuti dengan nama tabel delete from customers where wherenya bisa besar ya demi penamaan yang baik customer ID sama dengan customer ID yang kita baca dari link jadi link ini link ini ini nanti akan melemparkan customer ID ya akan mengirimkan customer ID dan ketika kita klik delete maka customer ID itu akan dibaca di ini sebelumnya kita lakukan pembacaan dulu nih kita taruh dalam variable customer ID sama dengan dollar get ya kenapa pakai get karena kita membaca dari URL jadi ketika kita klik ini delete nah ini kan customer ID ini dikirim melalui URL dengan menggunakan metode get sehingga kita bacanya juga dengan menggunakan get lalu query yang kita buat adalah query hapus delete dari tabel customer yang dihapus adalah customer dengan customer ID sesuai dengan customer ID yang dikirim di URL ini jadi kalau customer ID nya ALFKI maka dia akan melakukan delete jata customer dengan customer ID ALFKI sesuai dengan nilai yang dilempar itu lalu kita jalankan query nya result sama dengan masih dengan menggunakan objek koneksi jadi objek koneksi nya kan kita namanya con sesuai dengan yang di file connect PHP ini jadi kalian harus sesuaikan kon query SQL fungsi query untuk menjalankan query SQL ini lalu ada if seperti biasa kita jika query berjalan dengan baik kita mengembalikan nilai true maka echo data berhasil terubah else itu yang jelas kalau dia gagal dirubah dia pasti harus menampilkan pesan error error untuk query dan atau error untuk koneksi jadi bisa jadi yang error adalah koneksi bisa jadi yang error adalah query nya atau SQL nya nah ketika sorry data kita berhasil dihapus ya bukan diubah tapi setelah dihapus dia harus bisa kembali ke view customers ya jadi kita bisa copy action edit kita action update kita kita bisa copy link untuk menampilkan data customer setelah data itu dihapus salah satu jadi disini ada link untuk menampilkan seluruh data customer setelah customer nya dihapus salah satu lalu jangan lupa koneksinya tutup baik kita akan coba untuk menghapus data kita kembali lagi ke sini kita coba kita coba hapus data yang pertama Alfred puter kiste kita klik delete oh iya oke dia ada kesalahan ketika melakukan delete karena customer dengan ID ALFKI itu dia menjadi foreign key di tabel orders ya jadi kita akan hapus customer yang lain yang belum pernah order kita bisa kira-kira coba kita hapus ini nah data berhasil dihapus lalu kita coba tampilkan data customer hilang ya kita coba delete lagi si Ricard ini kita coba data Ricard ini Ricard ini kita coba delete nah ketika ada error seperti ini ini memang si Ricard itu itu punya order di tabel order jadi di tabel order di tabel order dia ada order dari si Ricard ini di tabel sini ada order dari si Ricard nah customer ID di sini ada ada si Ricard kita bisa kita bisa tampilkan seluruhnya kalau kepingin bisa menghapus data si Ricard ini maka kita harus menghapus data ordernya Ricard ini dulu nah ini kita bisa hapus langsung di sini ini untuk percobaan ya kita bisa hapus oh iya dia nyambung juga ke tabel order details ya oke lah kita gak usah coba menghapus dari sini intinya anak-anak bahwa ketika kalian mau menghapus data maka data itu tidak boleh data yang berhubungan dengan data-data di tabel yang lain oke untuk lebih mudahnya mendemonstrasikan cek rekanan mendemonstrasikan delay data yang lebih oke kita pakai data baru aja deh jadi kita input customer dulu kita tambahkan customer ID EWI company name SMKN 12 malang kemudian kontak name-nya dia astuti lalu kita coba submit nah kita cari Dewi ini disini nah kita coba delete dia nah ini dia berhasil dihapus karena customer dengan nama Dewi ini belum pernah order belum pernah order sehingga dia bisa dihapus gitu ya jadi dia gak menjadi foreign key pada tabel lain sehingga dia bisa dihapus nah bagaimana ketika dia menjadi foreign key di tabel lain agar supaya bisa terhapus nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya untuk edit data cukup sampai disini dulu oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati